Pengamat politik dari Citra Institut Efriza menyebut tidak mudah bagi Kesang Pengarap Putra Bungsu Presiden Joko Widodo untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Sebab keinginan Kesang itu mesti menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani terlebih dahulu Selain itu menurut Efriza, PDIP juga ingin menunjukkan kelas kepada penguasa politik Hal ini pun bisa dibaca bahwa PDIP lebih memilih menjaga sikap Ia menilai PDIP mencoba mengajak Kesang mendukung ganjar tetapi posisi Kesang menjadi Ketua Umum PSI yang instan amat nyeleneh sehingga hal itu menimbulkan kesal di hati PDIP Efriza menilai kebutuhan dan kemauan PDIP mengajak Kesang dan PSI dikhawatirkan membuat kubu koalisi Prabowo Subianto semakin menguat Selain itu jika Kesang benar-benar diabaikan justru menjadi bumerang bagi PDIP Menurutnya PDIP tak ingin PSI semakin besar kepala jika keinginan Kesang menemui Megawati dituruti Sebab lanjut Efriza, publik akan menilai bahwa dua partai itu levelnya sederajat Lebih lanjut Efriza mengatakan andai pun PSI dan Kesang berkoalisi mendukung ganjar maka juga tidak akan dilibatkan optimal oleh PDIP tujuannya agar PSI tidak terdongkrak perolehan suara bahkan kursi di pemilu 2024 Diberitakan sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon wajana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kesang Pangarep untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri Puan mengajak Kesang untuk bertemu dengan dirinya dulu sebelum menemui Ketua Umum PDIP itu